Tersangka predator seks fetis dengan modus bungkus kain jarik ditangkap polisi di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Kini tersangka diperiksa di Polrestable, Surabaya. Didampingi kuasa hukumnya, GAN tersangka predator seks fetis modus bungkus kain jarik diperiksa oleh tim Subnitresmo Polrestable, Surabaya. Tersangka ditangkap di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis kemarin. Tersangka diburu polisi lantaran viralnya video fetis yang dilakukannya ke sejumlah korbannya di kota Surabaya dengan kedok riset kampus. Kasus ini diduga banyak mahasiswa yang menjadi korban. Tersangka telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh pihak kampus. Tersangka diperiksa intensif di Maupol Restable, Surabaya sebelum akan dirilis oleh KD Pumas Polda Jatim dan Kapol Restable, Surabaya besok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Heboh mahasiswa fetis di Surabaya berawal dari unggahan salah satu korban di media sosial. Mahasiswa ini mengaku diminta berfoto atau memvideokan diri saat sedang terbungkus kain jarik. Kasus dugaan pelecehan seksual berkedok riset menjadi sorotan ketika rakaman video dari seseorang yang mengaku menjadi korban pelaku pelecehan seksual dari seorang mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur, viral di media sosial. Korban mengaku diminta untuk membungkus tubuhnya menggunakan kain jarik dan diikat, lalu kemudian divideokan atau difoto untuk dikirimkan ke pelaku. Dalih pelaku sendiri adalah sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir. Hal tidak wajar ini kemudian dicurahkan korban melalui media sosial miliknya yang kemudian mendapat tanggapan dan menyita perhatian publik. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku ini sendiri bisa disebut fetis dalam istilah psikologi yang berarti kesenangan yang didapatkan seseorang sebagai respon objek yang seringkali tidak mengandung unsur seksual. Seseorang yang memiliki sikap fetis membutuhkan benda tertentu untuk berfantasi seksual dan bahkan dijadikan pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Jika orang yang memiliki sikap fetis sudah membuat diri memaksa dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti atau diobati. Tim Liputan Ainews melaporkan.